Memasuki masa libur Hari Raya Idul Adha, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat lamai lancar saat lantas Polres Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap. Memasuki masa libur Hari Raya Idul Adha, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat saat ini sudah mulai ramai oleh kendaraan. Saat lantas Polres Bogor saat ini memperlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 6.30 pagi bagi kendaraan yang akan melintasi dan menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Dan bagi kendaraan dari arah Jakarta yang ingin menuju ke kawasan puncak Bogor yang berplat nomor tidak sesuai dengan tanggal hari ini yakni berplat nomor ganjil akan diputar balikan ke arah Jakarta oleh tim dari Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat. Sementara itu untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, puncak Jawa Barat saat ini masih terbilang normal tidak ada penumpukan kendaraan baik dari arah Jakarta menuju puncak ataupun dari arah puncak menuju Jakarta. Dan nantinya jika terjadi penumpukan kendaraan, Satlantas Polres Bogor akan memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah baik dari arah Jakarta menuju kawasan puncak ataupun sebaliknya. Dan sistem rekayasa arus lalu lintas satu arah maupun sistem rekayasa arus lalu lintas ganjil genap ini akan berlangsung sesuai situasional yakni akan melihat bagaimana kondisi serta situasi arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Zul Hilmi, MZul Karnain, Andri Setiawan, ANYUS melaporkan.